Aksi arogan dua anggota Komcat, rusak kaca mobil pengendara di Gorsudiang, Makassar. Viral di media sosial dua pria di kota Makassar, Sulawesi Selatan rusak kaca mobil pengendara. Insiden itu disebut terjadi di depan Gorsudiang, Jalan Pajayang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Dalam unggahan akun Instagram Infodaengbecak, pria yang diduga mengendarai motor itu bersih tegang dengan pengendara mobil. Tidak lama kemudian, jendela kaca mobil pengendara itu tampak retak dan ditarik oleh pria tersebut. Seorang perempuan di dalam mobil terdengar panik ketakutan. Mobil warga dirusak di depan Gorsudiang setelah pemotor merasa dirinya ditabrak, tulis akun Instagram Infodaengbecak. Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya, Ibtu Suryadi Syamal yang dikonfirmasi Tribun Dashtimur.com membenarkan adanya kejadian itu. Terduga pelaku inisial adankah masih diamankan di Polsek sekarang, kata Ibtu Suryadi Syamal, Sabtu 2 Oktober 2024. Awal mula kejadian dipicu karena ketersinggungan saat sama-sama berkendara. Adapun kronologisnya menurut keterangan korban, pada saat melintas di jalan Pajayang, kedua terduga pelaku ini memepet mobil korban, Iujar Suryadi Syamal. Adapun alasannya menurut korban, bersinggungan di jalan. Sehingga melakukan pengrusakan terhadap mobil korban di kaca sebelah kanan, I sambungnya. Kepada korban, lanjut Suryadi, kedua terduga pelaku sempat mengaku sebagai tentara. Namun, setelah diamankan oleh personel Polsek dan Koramil Biringkanaya, diketahui keduanya merupakan anggota komponen cadangan, Komcat. Setelah sampai di Polsek didampingi anggota Koramil, ternyata kedua orang ini anggota Komcat, IB bernya. Akibat pengrusakan mobil itu, korban berinisial F melapor ke Polsek Biringkanaya karena mengalami kerugian Rp3 juta.